Halo teman-teman Youtube, balik lagi di channel saya Edo Borne Perkenalkan di belakang saya ada master dari segala master Yang ngajarin saya bikin workshop ini Namanya Wan Abut Tadi kalau gak saya keliatan sih loh, tapi gak apa-apa Oke, video kali ini ceritanya gue mau bikin workbench clamp Maksudnya ini workbench Workbench gue mau ada clampnya Karena kadang-kadang gue perlu material kayu di sebelah sini Harus di clamp Gimana caranya? Karena workbench gue gak tembus di bawah Jadi harus ada yang megangin nih sebenarnya Gue punya workbench clamp Workbench clamp itu seperti ini nih Jadi fungsi dari bolong-bolong meja gue itu adalah Taruh Nih, clamp Buat nge-clamp Tuh Ini gak kemana-mana Tapi Fungsi clamp ini hanya Berjarak sedikit aja Kalau gue perlu Kalau saya perlu nge-clamp material kayu di sebelah sini Bingung Ada satu, ada satu clamp Ada satu clamp yang agak panjang Tolong clamp buaya tuh yang Yang tengah Nah ya itu tuh Ada satu clamp Yang cukup Panjang Tapi Untuk Untuk nge-clamp yang ini Mentok Karena di bawah table ini ada Almari Atau kabinet Ini mentok Jadi cuma bisa sampai sini nih Cuma bisa sampai sini Kalau saya perlu sampai sini Kalau saya perlu sampai sini Kayaknya saya harus Masa beli mulu Sekali-sekali Kita bikin lah Ya guys ya Bikinnya dari Material-material yang Saya punya Saya punya pipa setengah in Saya punya derat Jadi kalau kita lihat Fungsi dari clamp tuh Pasti ada deratnya nih Yang buat ngunci Ya kan Nah Pipanya ini sebagai Topangan Yang ada di Lubang Bolongan meja saya Ya kebetulan pas juga Saya bikinnya pas Dan pipa yang saya punya Juga pas Si abut lagi marah-marah Biasalah Namanya juga orang tua Emang suka Jangan marah-marah dong Naronya gak bener Pas itu Udah bener lho Oh udah Jadi pake material Yang ada di workshop aja Kita coba bikin Ya Pipa setengah in Sama besi derat 12 Kita ikutin aja langsung videonya ya guys ya Di video nanti Saya mencoba untuk menerangkan Tapi Ya kita lihat aja Seperti apa videonya Oke Seperti biasa Sebelum kita memulai pekerjaan Mari kita berdoa dulu Lalu Ke pengukuran Ya saya pake besi pipa setengah in Yang Ini setengah innya Setengah in banci nih Besi pipa setengah in banci Kalau ya Kenapa dinamain banci Karena setengah innya Nggak full setengah in Jadi kalau ke toko besi Beli pipa setengah in Tuh ada satu lagi Yang namanya Pipa medium Setengah innya Bener-bener Setengah in Setengah in tuh Berapa ya Ukuran 2,1 cm 2,4 cm Atau 2,5 cm Atau 2,5 cm Saya lupa Tapi ya Biasanya orang bilang Setengah in banci Jadi Selain pake pipa Setengah in Itu Ada besi drat Tadi kan dikasih tau Besi dratnya 12 mm Itu yang Threadnya 1,5 cm Kan ada threadnya Yang 1,25 cm 1,5 cm Uliernya itu Orang biasanya Bilangnya Uliernya kasar Atau Uliernya halus Jadi Kan Dia ada ceweannya Asik cewean Ihh Masihnya Murnya Nah Murnya itu Pake yang kasar 12 mm Kasar Atau 12 mm 1,5 cm Yang biasa dipake Itu yang halus Yang lebih rapet 1,25 cm Gitu loh Jadi perbedaan antara Drat Kasar Dan drat halus Nah Saya pake yang kasar Nih Abis dipotong Biasa kan Gak susah-susahan Dari Potongan Apa namanya Cut off Mau dibersihin Pake Ini Katanya bisa Membuat Ujungnya Tuh Jadi Gak tajem Jadi Gak banyak Cuman Kok kayaknya Kurang bagus Yang saya punya Ya Aduh Cari gimana Yang bagus Akhirnya Balik lagi Ke Gerinda lagi Gerinda lagi Emang paling Bener Cuman Ya Gapapalah Udah Paling benar Itu Sekarang Kita Mau Ngelas Drat Jadi Dratnya Itu kan Untuk Pegangan Tuh Karena pegangannya Gak ada Saya harus Bikin Dari Mur Itu tadi Yang saya bilang Mur 12mm 12mm Yang Kasar Ya Harus yang Kasar Sebenernya Pake yang panjang Enak Jadi Ngelas Gampang Karena Cuman Ini Saya bikin Agak Panjang Jadi Saya Pake Dua Mur Dari Mur Kasar 12mm Ini Saya Lass Saya Coba Lass Gitu Gitu Umbuds Pake 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 selamat menikmati setelah ini kita coba sambungin lagi ngelas lagi emang dari kemarin tuh pengen banget ngelas terus pengen bikin meja yang kakinya dari apa namanya dari besi jadi kayak industrial gitu jadi hasil lasannya mesti bagus biar cakep sekarang latihannya bikin ini dulu gak apa-apa latihan terus latihan membuat semuanya jadi hasil kerjanya jadi bagus wuhuu tapi ya tetep aja hasilnya masih belentang-belentang gak apa-apa latihan terus aja yang penting bisa bikin gitu loh ya kan agak ribet saya kalau ngelas ya karena mesti dipegangin pakai klaim ya gak apa-apa lah yang penting hasilnya lumayan lumayan lah lumayan bagus sih belum tapi paling gak mendekati lumayan nah sekarang threadnya atau drat yang 12mm itu bawahannya tatakannya tetep saya mau pakai bearing karena pakai bearing gak masuk di ukuran drat yang 12mm ini jadi digerinda dulu supaya bisa masuk dengan bantuan drill biar gampang hasilnya cakep sih lumayan tuh pas lagi buh keren sikat lagi nah ini udah mau terakhir-terakhir kayaknya udah mau jadi sih eh bener-bener udah mau jadi bukan kayaknya sih udah mau jadi hasilnya belakangnya saya pakai T dari Rucika pipa apa PVC biar bisa naik turun gampang dibukanya hasilnya beng-beng setelah digerinda kasih komen ya guys bagaimana menurut kalian worth it apa enggak kalau buat saya sih oke lah yang penting punya workbench clamp ini dapet digunain tuh kan cakep panjang lagi bisa megang papan disitu wow gunanya pasti ada gunanya sih segala sesuatu alat yang dibikin pasti alat yang semua saya punya pasti ada gunanya buat membantu saya melakukan pekerjaan apapun itu ya mau kayu mau besi nah buat megang enak juga sih apa namanya pegangannya lumayan lumayan kuat kok lumayan lumayan belum sempurna tapi lumayan menurut saya lumayan oke lah bisa bantu saya lumayan punya clamp lagi emang saya doyan banget punya clamp di workshop untuk membantu nah akhirnya dipakein shimmer biar megangnya enak aduh cakep banget dah udah lah guys kein dulu video dari saya jangan pernah bantin untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian kita ketemu di video berikutnya thank you ya udah nonton dah